Halo sobat gabut sobat mager dimanapun anda berada gimana kabar kalian semoga baik-baik saja kali ini saya akan merangkum film lagi film ini berjudul cradle to the grave berawal dari 4 orang perampok handal yang ingin mencuri permata yang berharga di sebuah bank berlian yang dijaga ketat oleh polisi anggota pencuri itu bernama Anthony Faiz, Miles, Daria, dan Susan To mereka berempat membagi tugas masing-masing Anthony dan Miles menyelinap melalui ruang bawah tanah kereta api yang terhubung langsung ke ventilasi gedung tersebut Anthony menelpon orang yang menyuruh mereka yaitu Christophe untuk memberitahukan sebuah informasi dan tampak ada seorang intelijen polisi Taiwan yang menyadap jaringan telpon mereka sehingga ia mengetahui tentang informasi itu sebut saja Su oke Su kita lanjut nah sekarang sedangkan Daria dan Susan To menyamar dan memasuki lewat pintu depan untuk mengalihkan perhatian sekuriti di sana Daria coba menggoda sekuriti penjaga CCTV itu namun ia tak tertarik sama sekali Daria mengetahui kalau ternyata sekuriti itu adalah seorang gay karena terlihat dari majalah yang ia baca di mejanya perubahan rencana kini dilakukan akhirnya Susanto lah yang akan mengalihkan perhatiannya dengan terpaksa ia melakukan itu dan ia pun beraksi hmm kok kira Susanto ternyata Susanti oke lanjut di sisi lain Su memasuki sebuah apartemen melalui jendela dan turun dari rooftop dan memaksa Christophe yang diketahui sebagai dalang dari rencana perampokan tersebut dan memaksa ia untuk memberitahu informasi-informasi Anthony dan Miles berhasil langsung masuk ke dalam dan menjebol lantai ruangan penyimpanan berlian itu dan berhasil menyadap CCTV sehingga sekuriti tak mengetahui mereka mereka menjebol pintu keamanan dengan menarik pintu itu menggunakan basoka yang diikat ke pintu itu yang sebelumnya diberi hidrogen dan boom pintu pun akhirnya terbuka dan leluasa mereka mencari berlian itu di dalam sana dan mendapatkan berlian yang mereka cari yaitu permata hitam Su yang sudah mendapat informasi yang cukup langsung mendatangi tempat itu sambil menelpon polisi dan menelpon langsung nomor Anthony yang ia dapatkan langsung dari Christophe tadi mengancam mereka untuk menyerah dan meninggalkan permata hitam itu sementara itu para polisi pun langsung mengepung tempat itu mereka segera melarikan diri melalui jalur kereta bawah tanah tadi dan berpencar Daria dan Anthony pergi ke jalan awal mereka datang sedangkan Miles lewat arah sebaliknya stasiun telah memberhentikan kereta sementara dan para polisi melakukan pemeriksaan tetapi Anthony dan Daria berhasil bersembunyi sehingga tidak ketahuan dan berhasil pulang lewat stasiun sementara itu Miles ditemui oleh Su yang menghajarnya dan mengambil tas Miles yang berisikan berlian namun saat sepulang dan melihat isi tas itu ia tak menemukan apa yang dicarinya yaitu permata hitam Su kembali ke penyimpanan berlian untuk mengembalikan permata yang ia rebut dari Miles tadi di sisi lain seorang bernama Yao Ling datang ke California untuk ikut merebut permata hitam itu saat di rumah Anthony menyuruh anaknya tidur terlebih dahulu yaitu Vanessa lalu membicarakan masalah mereka akhirnya Miles pulang tapi tak membawa permata rampasannya tetapi mereka masih memiliki permata hitamnya mereka bingung mau dikemanakan permata hitam itu karena Christophe sudah dihajar Su juga mereka tak mengetahui mengapa permata hitam itu begitu sangat mahal dan sangat dicari orang Anthony pergi menemui temannya yaitu Archie untuk mencari tahu kelebihan permata hitam itu Christophe yang sudah tak berdaya pun didatangi Yao Ling untuk mencari informasi tentang permata itu saat Anthony mendatangi apartemen Christophe ia melihat Christophe yang sudah mati mengenaskan di dalam akwarium tetapi disana sudah ada Su yang mengikuti Anthony namun membunuh Christophe bukanlah perbuatan Su melainkan Yao Ling Anthony dan Su berkelahi tiba-tiba Yao Ling menelpon Anthony dan bilang ialah yang menyebabkan Christophe menyuruhnya untuk menyerahkan permata hitam itu tetapi ia tak akan memberikan imbalan nah tentu saja Anthony tidak mau dah gila Anthony pun pergi dengan mobilnya yang langsung diikuti oleh anak buahnya Yao Ling Anthony pergi kabur sampai ke gang sempit lalu menabrakan tempat sampah ke arah mobil yang membuntutinya saat Anthony terpojok datanglah Su yang membantunya dan ikut menghanjar dua orang tadi menghantamnya ke pagar yang berisikan anjing galak sampai pagar itu jebol para anjing pun mengejar mereka Anthony dan Su bekerjasama untuk menghindari itu dan berhasil setelah itu Archie menelpon Anthony mengabarkan bahwa ia mempunyai masalah Anthony dan Su datang ke tempatnya Archie dan masalahnya adalah Archie didatangi oleh beberapa orang yang ingin merampas permata hitam itu dan karena Archie takut babak belur ia menyerah dan memberikan permata itu kepada mereka begitu saja tanpa mengetahui siapa mereka sebenarnya karena tahu orang-orang tersebut memiliki senjata khusus Anthony tahu kalau itu ulah anak buahnya Jam Chambers siapa itu Jam Chambers? ia adalah orang yang bertanggung jawab atas segala yang terjadi di kota ia bahkan memiliki kaki tangan para tentara Anthony hendak mendatangi orang tersebut namun sebelum itu ia bertanya siapa Su sebenarnya Su memberikan identitasnya yang dimana ia adalah seorang intelijen Taiwan tiba-tiba Yo Ling kembali menelpon Anthony dan ternyata entah bagaimana Ling sudah menyandra Vanessa yaitu anaknya Anthony dan mengancam Anthony untuk memberikan permatanya Ling lalu meminta berbicara kepada Su dengan bahasa Su bilang kepada Ling bahwa ia mempunyai permatanya dan ia tak ingin bernenggosiasi dengan putrinya Anthony dengan begitu ia dapat mengulur waktu dan anaknya Anthony masih bisa bertahan Su tahu karena ia mengenali Ling lalu Su dan Anthony pergi menemui Chambers yang kantornya berada di kantor kepolisian Anthony memohon bantuan Chambers untuk mengembalikan batu permata itu dan ternyata mereka berdua adalah kawan lama namun sempat berselisih dan Chambers menolak mentah-mentah permintaan si Anthony karena ia kesal sebab Daria dulu direbut Anthony dari Chambers ternyata guys Daria itu sempat menjadi perebutan antara dua orang ini guys amazing karena sekarang Daria bersama Anthony tentu saja Chambers menolak permintaan Anthony mereka pulang dan Anthony menuruh Su menemui Archie untuk mengingat kembali orang-orang saat permata itu dirampas Archie mengingatnya serta ciri-cirinya dan mereka mendatangi tempat pertandingan tarung bebas ilegal juga tempat berjudi karena Archie tahu itu adalah titik awal operasi anak buahnya Chambers dan mungkin mereka bisa menemukan orang yang dimaksud mereka berdua masuk ke tempat itu dan agar Su juga dapat ikut masuk terpaksa ia harus berpura-pura sebagai peserta petarung di sana Archie mencari orang yang dimaksud namun tak juga menemukannya hingga pada giliran Su untuk bertarung Su menolaknya namun ia tetap dipaksa wasit di sana untuk bertarung akhirnya Su ikut bertarung namun ia hanya menghindar untuk sekedar mengelur waktu dan akhirnya Archie menemukan orang itu lalu Su mengakui kekalahan agar dapat keluar dengan cepat tetapi ia masih tetap dipaksa bertarung Su memberontak hingga akhirnya semua petarung di sana ikut melawannya namun dengan ilmu kung fu yang dipelajari gurunya yaitu Jet Li ia dapat dengan lincah melawan semua petarung yang ada di sana eh tapi malah si Archie memanfaatkan kesempatan itu untuk ikut bertaruh kepada orang yang lain dengan mendukung Su akhirnya mereka mendapatkan orang itu untuk diinterogasi di sisi lain Anthony Miles Daria dan Susanto alias Tommy berencana untuk mencari permata itu di sebuah klub karena mereka tahu Odeon atau sahabat lama mereka lah yang telah mengambil permata hitam itu mereka membagi tugas masing-masing Daria mengalihkan perhatian Odeon Susanto alias Tommy bertugas untuk menyamar sebagai petugas setgas covid untuk mensterilkan ruangan yang dimaksud agar orang lain tak memasuki ruangan itu hingga Anthony dan Miles berhasil mendapatkan permata hitam itu dengan bacot nonjutsu yang dimiliki Tommy ia berhasil mengelabuhi security hingga percaya padanya Anthony dan Miles menerobos dari jendela melalui rooftop gedung itu lalu mencarinya tempat yang diduga sebagai penyimpanan permata itu dijebol kuncinya menggunakan sniper dengan jarak dekat tetapi ternyata permata itu tidak berada di situ Odeon dan anak buahnya mendengar suara tembakan dengan segera mereka memeriksa tempat itu Miles disuruh segera pergi oleh Anthony namun Anthony sendiri tetap mencari permata itu yang ia yakini ada di tempat lain ruangan itu Miles pergi dan akhirnya Anthony ditangkap mereka yang sebelumnya ia sempat memberontak sedikit Anthony yang tertangkap segera dibawa oleh polisi tetapi saat selesai diobati luka-lukanya ia berhasil melepaskan bergolnya dan ia pergi menggunakan motor ATV yang ada di sana dan dikejari oleh para polisi teman-teman Anthony yang masih memantaunya segera pergi menggunakan mobil dan berencana untuk menjemput Anthony di sebuah gedung Anthony berhasil lolos dari kejaran para polisi dan dijemput oleh teman-temannya dan berhasil mengelabuhi para polisi di sana di sisi lain Yao Ling datang ke tempat jump Chambers dan meminta ia untuk memberitahu lokasi batu tersebut namun Chambers tentu saja tidak mau memberitahunya hingga Ling memaksa dan mengancam Chambers sampai ia buka mulut setelah mendapat informasi ia pergi dan membunuh Chambers yang tidak diketahui oleh anak buahnya malam harinya Anthony dan kawan-kawannya mendatangi klub milik Odeon tadi tetapi Anthony dan Sue dapat dengan mudah masuk ke dalam tanpa ada penjagaan ketat lantas apa yang terjadi? ternyata di dalam ruangan orang-orang itu telah banyak dihajar termasuk Odeon sendiri karena informasi yang mereka dapat dari orang yang arci interogasi mereka berdua mencari permata itu yang katanya ada di dalam air mancur tetapi mereka hanya menemukan satu permata dan Sue tahu kalau permata itu telah diambil oleh Yao Ling Anthony yang mendengar itu akhirnya putus asa lah iya karena khawatir akan nasib anaknya yang masih disandra oleh Yao Ling sedangkan permata hitam itu sudah Ling dapatkan sendiri mereka pulang dengan perasaan sedih entah bagaimana nasib Vanessa dan batu permata itu tetapi Vanessa yang disandra di sebuah mobil akhirnya bisa terlepas dari lakban yang mengikatnya dan mencari barang-barang di dalam mobil itu untuk bisa melarikan diri namun ia menjumpai sebuah handphone yang sudah tak terpakai lalu ia menggunakannya untuk menelpon ayahnya Anthony dan beruntungnya handphone itu masih bisa berfungsi Anthony lantas kaget karena bisa mendapatkan telpon dari anaknya Vanessa kesusahan untuk memberi tahu mereka lokasi dimana ia berada tetapi ia hanya bisa melihat ia berada di sebuah gedung besar dan ada sebuah mesin yang memancarkan laser-laser hijau tak lama kemudian telpon terputus karena baterai handphone yang dipakai Vanessa itu kehabisan baterai Su yang mengerti dengan yang dibilang Vanessa menjelaskan bahwa Yao Ling sedang mengujucoba batu permata hitam itu karena ternyata permata hitam itu dapat mengeluarkan energi peladak yang sangat dasyat dari mulai dapat menghancurkan sebuah tank hingga setara bom atom ataupun berkali-kali lipat bom atom dengan bahan yang sangat kecil yang tentu saja dapat Yao Ling jual dengan harga yang sangat mahal dan para pembeli dari pasar gelap pun akan segera datang dengan cepat tetapi Anthony dan kawan-kawannya tetap tidak mengetahui dimana lokasi itu akhirnya Su mendapatkan ide untuk melihat jadwal penerbangan singkat cerita mereka mendapati bahwa ada lima buah helikopter yang mendarat di sebuah hangar hampir dengan waktu yang bersamaan lalu mereka mendatangi tempat itu penjualan pun dilakukan dengan sistem lelang dan para pembeli menawarkan harga yang sangat fantastis Anthony dan kawan-kawannya yang sudah sampai itu pun membagi tugas mereka masing-masing Miles membunuh para penjaga menggunakan snipers Anthony dan Daria membobol keamanan gerbang lalu masuk sedangkan Tommy dan Archie mengalihkan perhatian semua orang di dalam sana menggunakan sebuah tank namun salah satu anak buah link yaitu Ron berlari untuk mengambil machine gun dan menembaki tank yang dikendari oleh Tommy dan Archie sehingga membuat suasana menjadi rusuh Tommy membalas tembakan itu dan mengenai Ron hingga tewas semua orang pergi melarikan diri sementara itu Vanessa mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri memecahkan jendela mobil itu dan pergi melarikan diri tetapi ia dikejar oleh anak buah link yang satunya yaitu Ron hingga saat Vanessa terpojok dan ditangkap oleh Ron si Anthony pun datang menghajar Ron hingga kepalanya terpontok sayap pesawat sedangkannya Yoling dan Sona pergi melarikan diri dengan membawa permata hitam itu dan dicegat oleh Su Sona mencoba menghabisi Su dengan senjata semacam uzi namun dihentikan oleh Daria yang melawannya dan berhasil membuat Sona tertembak dengan senjatanya sendiri Su langsung pergi mengejar link Link yang hendak kabar menggunakan mobilnya namun ditembaki oleh Tommy menggunakan tank Link berhasil lari kembali dan merebut sebuah helikopter salah satu pelangkannya Su mencoba mengejarnya hingga ia bergelantungan di roda helikopter itu dan pada akhirnya ia pun terjatuh Tommy dan RC pun menggunakan peluru meriam dari tank itu untuk menembak helikopter yang dinaiki oleh Link dan Ia terjatuh dan beruntungnya ia bisa berhasil selamat dari ledakan itu dan terjadilah pertarungan epik antara Link dan Su Link mulai terpojok sampai Su memasukkan alat berbahaya yang digunakan untuk uji coba permata hitam ke dalam mulutnya Link dan terlihat efek dari berbahayanya alat itu dapat membuat Link seperti terbakar dan mencair pada akhirnya mereka semua berhasil Anthony mendapatkan kembali Vanessa dan Su mendapatkan permata hitam itu yang akan dikembalikan ke Taiwan dan akan dihancurkan petugas pemadam kebakaran dan polisi pun mulai berdatangan dan Su akan semampunya menolong mereka untuk agar tidak dijadikan sebagai tahanan lalu film pun selesai bersama-sama ayo berani jangan berhenti kita raih mimpi semua tetangga menjadi ringan karena persahabatan hebatnya persahabatan hebatnya persahabatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati